Tak jauh dari ibu kota dulunya Mojopahit, dekat banget, sangat dekat dari kerajaan terbesar di Nusantara. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel saya, Nasiso. Kali ini Nasiso menelusuri makam yang bersejarah. Makam ini dari keluarga besar kerajaan Mojopahit. Makam Raden Sukmo Wijoyo ini cucu dari Brawijaya kelima. Jadi, Raden Sukmo Wijoyo ini cucu dari kerajaan besar, dari kerajaan Mojopahit. Cucu Sinuwun Prabu Brawijaya kelima dari Mojopahit, Raden Aryo Winoto, dan Raden Sukmo Wijoyo. Jadi, perjalanan Raden Sukmo Wijoyo dan Raden Aryo Winoto, Cucu Sinuwun Prabu Brawijaya kelima, dimakamkan di Sinuwun. Nah, itu nanti kita akan sedikit menceritakan sedara perjalanan Raden Sukmo Wijoyo Sinuwun Prabu Cucu Sinuwun Prabu Brawijaya kelima dari Mojopahit. Ini makamnya. Ini makamnya di Kabupaten Mojopahit. Dusun Gerinding, Desa Karangjeruk, Kecamatan Jatirejo ke Kabupaten Mojopahit. Perjalanan Raden Sukmo Wijoyo ini. Perjalanan Raden Sukmo Wijoyo ini cucu Sinuwun Prabu Brawijaya kelima dari Kerajaan Mojopahit. Luar biasa perjalanannya. Banyak peninggalan di Desa Gerinding ini, situs-situs candi. Peninggalan dari Raden Aryo Winoto atau Sukmo Wijoyo, Cucu Sinuwun Prabu Brawijaya kelima dari Mojopahit. Jadi, Raden Sukmo Wijoyo selama hidupnya dia, dia seorang panglima perang dalam Kerajaan Mojopahit di era Brawijaya di masa ke-5, ke-6. Punggawah dari Kerajaan Mojopahit, Raden Aryo Winoto atau Raden Sukmo Wijoyo. Lokasinya di pertengahan kebun bambu. Di pilih ini banyak pergunaan jagung. Kita akan jalan lagi. Jadi, makam ini di pertengahan perkebunan jagung dan dikelilingi pohon bambu. Jadi, daerahnya terpencil juga lokasinya. Raden Sukmo Wijoyo, Cucu Sinuwun Prabu Brawijaya kelima dari Mojopahit. Kenapa dimakamkan di sini? Tak jauh dari ibu kota dulunya Mojopahit. Dekat banget. Sangat dekat. Dari Kerajaan terbesar di Nusantara. Terutama Mahapatinya Gajah Mada di Andungan dulu Kerajanya Hayamu. Inilah cicit-cicit dari Ratu Raja dari Kerajaan Mojopahit. Terutama Raden Sukmo Wijoyo dan Raden Aryo Winoto, Cucu Sinuwun Prabu Brawijaya kelima dari Kerajaan Mojopahit. Oke, itu saja penyampaian pesan saya tentang Cucu Sinuwun Prabu dari Brawijaya, Raden Aryo Winoto dan Raden Sukmo Wijoyo dari Kerajaan Mojopahit. Yang dimakamkan di Desa Karangrejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojopahit. Oke, gue akan menutup penelusuran saya untuk kalian semua tentang mengisahkan Cucu Sinuwun dari Prabu Brawijaya kelima. Raden Sukmo Wijoyo dan Raden Aryo Winoto. Oke, sampai ketemu di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!